Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Langkah Terarah. Hari ini, saya ingin berbagi dengan kalian sebuah topik yang menarik dan relevan, 10 ciri-ciri kamu termasuk orang baik dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang membuat seseorang menjadi orang baik? Nah, jangan khawatir, karena di video ini, saya akan membahas 10 ciri-ciri yang menandakan bahwa kamu termasuk orang baik berdasarkan kebiasaan sehari-hari yang kamu miliki. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Langkah Terarah. Sekarang, mari kita mulai. 1. Empati Orang baik selalu memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga mereka cenderung lebih peduli dan empatik terhadap orang-orang di sekitar mereka. Misalnya, mereka mungkin menghabiskan waktu mendengarkan keluhan teman atau memberikan dukungan moral saat diperlukan. 2. Kejujuran Kejujuran adalah nilai penting yang dimiliki oleh orang baik. Mereka selalu berbicara jujur dan tidak menyembunyikan fakta, bahkan jika itu sulit atau tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka dianggap dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain karena integritas dan kejujuran mereka. 3. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan Orang baik menghormati dan menerima perbedaan antara orang lain, termasuk perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Mereka tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang atau kepercayaan mereka, melainkan menghargai keragaman dan keunikan setiap individu. 4. Kepedulian terhadap lingkungan Orang baik selalu memperhatikan lingkungan sekitar dan berusaha untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan lingkungan, seperti membersihkan pantai atau mengurangi penggunaan plastik, karena mereka peduli akan masa depan planet ini. 5. Sikap ramah dan sopan Sikap ramah dan sopan adalah salah satu ciri khas orang baik. Mereka selalu bersikap ramah dan sopan kepada orang lain, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Mereka menyapa orang dengan senyum dan sikap hangat, menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan bersahabat bagi semua orang. 6. Pemberian dukungan dan bantuan kepada sesama Orang baik selalu siap membantu orang lain dalam kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Mereka menganggap penting untuk membantu sesama dan memberikan dukungan moral atau praktis sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga mungkin terlibat dalam kegiatan amal atau relawan untuk membantu mereka yang membutuhkan. 7. Keterbukaan untuk belajar dan berkembang Orang baik selalu terbuka untuk menerima masukan dan belajar dari pengalaman baru. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan selalu ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan sikap keterbukaan ini, mereka dapat menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri dan terus meningkatkan kualitas hidup mereka. 8. Konsistensi dalam perilaku dan nilai-nilai Orang baik tidak hanya baik dalam situasi tertentu, tetapi konsisten dalam perilaku dan nilai-nilai mereka sepanjang waktu. Mereka tidak bertindak sesuai dengan keadaan atau situasi, melainkan tetap setia pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mereka anut. 9. Kesediaan untuk memaafkan dan melupakan Orang baik tidak menyimpan dendam atau kesalahan masa lalu, tetapi bersedia untuk memaafkan dan melupakan agar dapat melanjutkan hidup dengan damai. Mereka mengerti bahwa memaafkan bukan berarti menyetujui perilaku yang salah, tetapi merupakan langkah penting untuk menciptakan kedamaian dalam diri dan hubungan dengan orang lain. 10. Pengembangan diri dan kontribusi positif Orang baik selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi orang lain di sekitar mereka. Mereka mungkin terlibat dalam pengembangan diri, seperti membaca buku atau mengikuti kursus, serta aktif dalam kegiatan sosial atau komunitas untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat dianggap sebagai orang baik yang memberikan inspirasi dan dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Jadi, itulah 10 ciri-ciri kamu termasuk orang baik dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi orang lain di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel, Langkah Terarah, untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan pernah ragu untuk menunjukkan bahwa kamu termasuk orang baik.